Oke kembali lagi disini saya mempunyai sensor proximity lagi Nah kemarin saya sudah menjelaskan tentang sensor proximity yang tipe NPN dan PNP Nah disini saya juga ada sensor lagi Melainkan sumber tegangannya memakai 100-240 VAC Dan hanya 2 kabel warna biru dan coklat Tipenya PR12 4AO dan masih merek Autonic Disini juga masih ada LED indikator jika ada media dia akan menyala Nah karena disini yang menggunakan 2 kabel berarti dia berupa kontak ya Nanti merangkainya dengan cara diseri dengan bebannya Nah ini Jadi kabel coklat diseri dengan bebannya Masuk ke sumbernya Lalu kabel yang biru langsung masuk ke sumbernya lagi Nah ini kan 4AO berarti dia kontaknya NO Nah kalau 4AC berarti dia kontak NC Nah nanti akan kita jelaskan di datasheetnya sama seperti sensor-sensor lainnya Nah ini karena dia 4 ya disini kan perusannya 4 Maka ininya menonjol Nah nanti kalau misalkan 2 biasanya dia peres Nggak menonjol seperti ini Nah ini juga sudah saya hubungkan dengan lampu Jika misalkan ini terkena media Dia langsung menyala lampunya Langsung menyala lampunya Ini sudah 20V juga Nah ini saya seri Jadi kabel coklatnya ini Saya seri Saya masukkan ke sumbernya Ini sumber Lainnya Dan ini langsung ke netral ya Atau dibulak-balik bisa ya Karena ini tegangan AC Bebas Yang disari mau yang mana Oke sekarang akan kita coba Saya hubungkan ke stop kontak dulu Oke kita cek Apa sudah ada tegangannya Nah sudah menyala Berarti sudah ada tegangannya Oke sekarang akan kita Baca di media besi Karena ini sensor proximity Yang hanya mendeteksi Media besi saja Dengan jarak tertentu Karena jaraknya 4 mili Berarti jaraknya sampai Sekitar 4 milimeter pembacaannya Kurang lebih ya Kurang lebih 4 milimeter Nah Jika kena media besi Dia akan menyala Sama dengan sensor proximity kemarin Dia juga akan nanti Menyalakan lampu Jadi Tinggal sesuai kebutuhan Jadi di kontrol kita Menggunakan sumber tegangan AC Atau DC Jadi kalau misalkan Kita ingin membeli sensor Bisa kita pastikan dulu Tipenya Biar lebih enak Untuk merangkainya Tidak Tidak ada tambahan relay-relay lagi Jadi tinggal Menyesuaikan kontrolnya Saja Kalau misalkan Yang dibutuhkan di kontrolnya Itu AC Bisa langsung pakai yang ini 4 AO Nah misalkan Kalau misalkan Yang butuhkan yang DC Bisa pakai yang Kemarin yang sudah kita praktekan sebelumnya Ini juga bisa nanti dipasangkan ke relay kontaktor Bebas Yang penting nanti sumbernya diseri dengan bebannya Nah ini juga jaraknya tertentu untuk pembacaannya Nah jarak segini dia sudah bisa mendeteksi Nah kalau segini dia mati Tidak bisa terbaca Baru jarak segini dia terbaca Jaraknya cukup jauh Karena Ininya menonjol Kalau misalkan Peres dia Bacanya agak mepet ya Baru bisa terbaca Oke sekarang akan kita jelaskan Di datasheetnya Oke disini saya akan menjelaskan Datasheet dari sensor yang sudah kita praktekan tadi Yaitu PR12-4AO Nah ini ya Sensurnya PR12-4AO Nah sama seperti yang sensor sebelumnya Karena disini PR12 Maka Diameter dari sensornya Dia adalah 12mm Bahannya dari DC Lalu karena ini 4 Berarti jarak Bacanya dia mencapai 4mm Kurang lebihnya Karena ada histerisnya Nah maksimalnya 10% Maka jarak pembacaannya Bisa disetting 2,8mm Maksimal Jadi Untuk kurang dari itu juga bisa Karena disini 0 itu 2,8mm Jadi jika Mepet juga bisa Cuma kalau misalkan Melebih dari 2,8mm Tidak disarankan Karena kemungkinan pembacaannya Jadi tidak akurat Nanti Nah karena disini 4AO Maka dia berupa Kontak NO Nah kalau misalkan Dia 4AC Berarti dia kontak NC Dia akan aktif Jika terkena media Nah kalau misalkan NC Dia akan lepas Jika terkena media Terkena objek Nah ini Untuk sumber tegangannya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Yaitu 100-240 VAC Untuk suhu temperaturnya Penyimpanannya Minus 30-80 derajat Jadi tidak boleh panas-panas Dan tidak boleh dingin Misalkan Ditaruh di Yang ada pemanasnya Tidak direkomendasikan Yang pemanasnya Melebih sekitar 80 derajat Indikatornya Berupa red merah Jadi misalkan Terkena objek Atau media Seperti tadi Maka dia Led merahnya Akan menyala Nah misalkan Lednya Indikator merah Menyala Tapi ternyata Kontrolnya Nanti tidak menyala Berarti Bisa Dipastikan bahwa Sensornya rusak Jadi jangan Jangan dipatokan Dengan indikator Lednya ini Jika misalkan Benar lednya Menyala merah Tapi belum tentu Nanti Kontrolnya Bisa menyala Entah Kontaknya Sudah Bad kontak Atau tidak nyambung Lagi Juga bisa Cuma Ya Ini cuma Memudahkan Saja Bahwa Menunjukkan Kalau Sensornya ini Aktif Nah Lalu Ini untuk Dimensinya Nah ini Untuk Wiringnya Jadi Di dalam Sensornya Sendiri Sudah ada Rangkaiannya Seperti ini Di dalamnya Hanya Dua kabel AC itu Wire type Dua tipe kabel Dia kabel warna Coklat dan biru Sudah saya jelaskan Tadi Dan Bibannya Di seri Dengan Kabel coklat Dan sumber AC nya Seperti ini Karena ini Tegangan AC Jadi Di bolak Balik Bisa Ya Berserah Bebas Semua 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 Yang Balik Prinsipnya Dia Murni Kontak Di sini Jadi Beda Dengan Tiga Kabel Yang Ada Sumber Tegangannya Lalu Output Ada Sendiri Nah Ini Hanya Dua Kabel Sudah Berupa Kontak Jadi Lebih Ringkes Lebih Gampang Dan Yang Perlu Dua Kabel Sudah Bisa Oke Cukup Sekian Penjelasan Dari Sensor Proximity Yang Menggunakan Tipe Dua Kabel Dengan Sumber Tegangan AC Sampai Jumpa Di Penjelasan Penjelasan Lainnya